Dalam rangka syukuran kemenangan Prabowo Gibran, Wakil Ketua Umum Tim Kampanye Nasional yang juga Ketua Umum Solidaritas Merah Putih atau Solmet, menggelar syukuran buka bersama Insan Pers, influencer dan anak yatim Panti Asuhan di Jambi. Kehadiran Silverster ini disambut meriah oleh segenap keluarga besar Solmet Jambi pada Minggu 7 April 2024. Beginilah suasana hangat saat penyambutan Silverster Matutina, Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran dan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih atau Solmet di Bandara Sultan Taha Saifudin Jambi. Tampak puluhan relawan Solmet Jambi yang dipimpin Liliana ini, kompak mengenakan seragam khas berbondong-bondong menyelami Silverster. Dikatakan oleh Ananto Al-Fajri, telaku Sekretaris Jenderal Solmet Jambi, kehadiran Silverster Matutina ini, ialah mewakili Prabowo dan Gibran telah merangka syukuran bersama Insan Pers, influencer serta anak-anak yatim atas kemenangan pelaknya di Provinsi Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih teman-teman Sampres, dalam rangka kita menyambut kedatangan Ketua Solmet PN Pusat, Bapak Silvester Matutina, berangka darah bukber syukuran Solidaritas Merah Putih atas kemenangan Prabowo-Gibran Prabowo-Gibran bersama anak yatim Piatu dan Insan Pers. Wakil Ketua TKN Prabowo, Ketua Solmet, Bapak Silvester Matutina. Kemudian pada sore harinya, bertempat di sebuah hotel di kota Jambi, Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran yang juga Ketua Umum Solmet Nasional, Silvester Matutina, bersama keluarga besar Solmet Jambi, menggelar kegiatan syukuran buka bersama para influencer, Insan Pers, dan juga anak-anak yatim dari Pantai Asuhan yang diberikan santunan. Kegiatan ini turut menghadirkan ragam tokoh di Jambi seperti Ketua Majelis Ulama Kota Jambi, Profesor Kafso Anwar, yang bertindak sebagai pencerama. Ada pula perwakilan DPRD Kota Jambi serta tim TKD Jambi yang turut menghadiri kegiatan ini. Dalam kata sambutannya, Silvester Matutina mengatakan, Prabowo-Gibran selaku presiden dan wakil presiden terpilih mengucapkan terima kasih atas atensi masyarakat provinsi Jambi yang telah memilih paslo nomor 2 ini yang bahkan angka persen kemenangannya melebihi persenan nasional. Menurutnya, kontestasi politik telah usai saatnya merajut persatuan kembali. Saat diwawancarai, Silverstar menambahkan, bukan tidak mungkin nantinya Prabowo-Gibran juga akan mengunjungi Jambi. Karena bagi pihak Prabowo-Gibran sendiri, Provinsi Jambi memiliki keistimewaan tersendiri dari hasil alam, pariwisata, dan budaya. Kedepan hal ini akan menjadi salah satu prioritas pembangunan dalam program kepemimpinan, sama halnya dengan wilayah di Indonesia lainnya. Saya selaku ketua umum solidaritas merah putih dan juga wakil ketua pemenangan Prabowo-Gibran sangat mengapresiasi dan juga bersyukur hari ini solidaritas merah putih Provinsi Jambi dan juga teman-teman dari Insan Pers dan Media, Influencer, bisa mengadakan buka bersama dengan anak-anak yatim, anak-anak yang kita kasihi untuk mengucap syukur atas kemenangan Prabowo-Gibran. Kemenangan ini adalah kita persambahkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya pikir Jambi pastilah ada pembangunan khusus yang saya pikir Contohnya Jambi itu kan banyak potensi ya, pariwisata, terus mineral, terus kebudayaan, ini kan banyak situs-situs yang bagus juga di Jambi yang saya pikir juga harus ada penanganan khusus agar Jambi bisa menjadi provinsi yang maju seperti provinsi-provinsi yang lain. Halim Adrian, Cik TV, Melaporkan.